Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu lagi dengan aku Anissa Solihat nah setelah beberapa video aku yang dulu membahas tentang konsep kebidanan, peran bidan itu seperti apa sekarang kita akan membahas tentang anatomi fisiologi perempuan organ apa yang akan dibahas? stay tune ya organ yang akan saya bahas dalam video ini adalah organ yang hanya ada pada perempuan ada yang tahu? ya tentunya alat reproduksi pada perempuan alat reproduksi pada perempuan atau genitalia ini ada dua yang pertama genitalia interna yang terletak di dalam di bawah perut tidak bisa kita lihat apa saja yang pertama uterus atau rahim kemudian vagina tuba falopi dan ovarium kemudian yang kedua adalah genitalia eksternal eksternal yang ada di luar yang biasa kita lihat namanya vulva jadi organ intim wanita yang bisa kita lihat itu namanya vulva ya teman-teman kita sekarang kita bahas satu persatu yuk secara mendetail nah ini teman-teman organ genitalia kita yang ada di dalam yang tidak terlihat berada di bagian bawah perut bagian bawah ini disebut dengan vagina kemudian yang segitiga ini disebut dengan uterus kemudian ini disebut dengan tuba falopi ada dua tuba falopi dan ini disebut dengan ovarium ini adalah ovarium tempat diproduksinya tempat diproduksinya ovum ada dua satu dua ini adalah bagian yang tidak di belah ini bagian yang di belah supaya kita bisa lihat bagian dalamnya sekarang kita bahas satu persatu mulai dari ini bagian bawah ini adalah vagina 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 ini terdiri dari muskola membranosa vagina ini menghubungkan antara vulva vulva disini dengan uterus disini jadi ini adalah saluran vagina panjang dinding depan panjang dinding depannya itu 6 sampai dengan 7 cm kemudian panjang dinding belakang itu 7 sampai dengan 10 cm apa fungsi dari vagina ini fungsinya adalah saluran keluar uterus jadi ini uterus saluran keluarnya lewat vagina kemudian alat senggama jadi ketika senggama penis itu sampai disini kemudian jalan lahir bayi itu disini ketika melahirkan dia lewat sini nah kemudian ini kita lihat di bagian dalamnya ada lipatan-lipatan lipatan ini disebut dengan rug rug ini ketika proses persalinan memungkinkan melebar rug ini memungkinkan melebar ketika proses persalinan makanya bayi bisa keluar seperti itu kemudian yang kedua yang kedua adalah uterus atau rahim ini uterus ini ini adalah uterus atau rahim ini adalah organ berotot yang terletak di bagian depannya itu ada kandung kemih kemudian bagian belakangnya itu ada rektum bentuk dari uterus ini adalah seperti alpukat yang sedikit gepeng beratnya beratnya 30 gram dinding uterus ini terdiri dari otot-otot polos panjangnya 7,5 cm nah ini 7 sampai dengan 7,5 cm sedangkan lebar lebar di atas lebar ini 5,25 cm ini ketebalan ini ketebalannya ketebalannya ini ini ketebalannya itu 1,25 cm kemudian bagiannya apa saja bagian dari uterus ini adalah ini disebut dengan fundus uteri kemudian ini disebut dengan korpus uteri dan ini disebut dengan cervix uteri cervix ini kalau ada kanker cervix berarti kankernya tumornya ada di sini seperti ini selanjutnya adalah tuba falopi tuba falopi ini ada dua ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan ini yang dibuka di belah depannya supaya kita bisa lihat bagian dalamnya ini yang tidak dibuka ini ini tidak dibuka tuba falopi ini tempat apa? tuba falopi ini tempat bertemunya antara sperma dan ovum atau sel telur jadi kan di sini penis nih sperma masuk ke sini ke sini ke sini ke sini kemudian sampai sini ovum ketika dia matang dia akan masuk ke sini bertemulah antara ovum dan sperma di sini kemudian terjadi pembuahan sampai bentuknya menjadi belastula belastula ini masuk ke sini masuk 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 ke uterus atau rahim kemudian nempel di sini dan berkembang menjadi janin seperti itu tuba falopi ini terdiri dari tiga bagian ini namanya infundibulum infundibulum ini memiliki vimbria vimbria ini yang berfungsi untuk menangkap ovum atau sel telur yang matang kemudian ini yang berbentuk seperti S ini namanya pars ismica dan ini yang paling sempit namanya pars intertisial sama ya yang sebelah sini juga kemudian panjangnya berapa cm? panjangnya 12 cm rata-rata kemudian diameternya 3 sampai dengan 8 mm selanjutnya adalah ovarium ovarium ini satu ini dua jadi ovarium itu ada dua ini yang utuh ini yang dibelah bagian depannya supaya bisa kelihatan oleh kita ovarium ini fungsinya adalah tempat mematangkan sel telur atau ovum sebesar ibu jari yaitu 4 cm lebarnya 2 cm dan tebal 1,5 cm dengan berat 5 sampai dengan 6 gram di ovarium juga terdapat produksi hormon progesteron dan estrogen nah saat lahir di dalam ovarium ini terdapat 750 ribu sel telur setiap bulan keluar 1 sampai dengan 2 sel telur terus berkurang saat usia 6 sampai 15 tahun jumlahnya 439 ribu sel telur saat usia 16 sampai dengan 25 tahun 159 ribu sel telur usia 26 sampai dengan 35 tahun 59 ribu sel telur dan saat usia 35 sampai dengan 45 tahun jumlah sel telur 34 ribu dan saat masa monopause sel telur menghilang tidak ada lagi sel telur itu pembahasannya teman-teman semoga bermanfaat like dan subscribe kemudian bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan di video selanjutnya aku akan membahas tentang organ tubuh pada wanita yang lainnya jangan lupa di tonton ya selamat menikmati